Presiden Jokowi ajak negara G7 kembangkan ekosistem mobil listrik. Mobil listrik, produksi, mobil hybrid, tetapi sekali lagi yang semuanya harus ramah lingkungan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, dan saya ingin saudara-saudara ingat bahwa Presiden kita, Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo, adalah Presiden pilihan Tuhan. Kenapa harus Pak Jokowi lagi itu pertanyaannya? Pak Jokowi pada saat ini telah melakukan banyak sekali program yang tujuannya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara kita. Bukan cuma diberikan kemenangan, tetapi juga kekuatan untuk bisa membawa Indonesia untuk mendapatkan, mencapai potensi maksimalnya sebagai sebuah negara yang besar. Negara Indonesia punya potensi luar biasa, mulai dari kekayaan alam sampai kekayaan superdayanya, terutama superdaya manusia. Nah, untuk bisa membawa Indonesia menjadi salah satu negara super power di dunia, seperti banyak diramalkan oleh banyak pengamat asing, maka diperlukan seorang pemimpin yang betul-betul tulus bekerja untuk rakyat. Saya rasa, setiap masa butuh pemimpinnya yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini, kita butuh pemimpin seperti Pak Jokowi. Jakarta, SP Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara anggota G7 untuk memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik. Ajarkan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G7 CSC Working Lunch dengan topik perubahan iklim negeri dan kesehatan di Alemau, Jerman, Senin 27 Juni 2022. Terpantau peluang investasi dari sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengendahan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Kata Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Namun Presiden, potensi Indonesia sebagai koordinator energi bersih, baik dalam perut bumi, di darat maupun laut, sangat besar. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung narasi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Kepala negara yang menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar dolar Amerika yang transisi energi selama 8 tahun ke depan. Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai nomor pertumbuhan ekonomi, membuka pulang bisnis dan membuka lapangan kerja baru. Kata Presiden Jokowi, Presiden juga menyampaikan bahwa resiko perubahan iklim sangat nyata. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau, begitu juga dengan negara-negara berkembang lainnya. Resiko tersebut bukan hanya mengaku kesehatan, tapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan. Pada akhir sebelumnya, Presiden menantikan dukungan sejumlah warga Presiden G7 terhadap kekuatan Indonesia pada G20. Hadiri sesi working lunch KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi ajak negara-negara maju berinvestasi di sektor energi bersih. Jakarta, Presiden Jokowi Dodo menghadiri sesi working lunch KTT G7 di Skull Elmau. Jerman mengajak negara-negara organisasi tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam unggahannya di Twitter, Presiden menuliskan, sesi working lunch KTT G7 hari ini mengambil topik perubahan iklim, negeri, dan kesehatan. Saya hadir dan menyampaikan ajakan kepada negara-negara G7 untuk berkontribusi, memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Tulisnya di Twitter seperti dikutip, Senin 27 Juni. Sementara di akun Instagramnya, Presiden Jokowi menyebut peluang investasi yang juga dimanfaatkan negara G7 di antaranya pengembangan ekonomi mobil listrik dan baterai litium. Indonesia membutuhkan sekitar 25-30 miliar USD untuk transaksi energi 8 tahun ke depan. Transaksi ini bisa kita optimalkan sebagai nomor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru. Tulisnya, sebelumnya Presiden Jokowi Dodo tiba di lokasi KTT G7 di Skull Elmau, Jerman, telah menempuh 30 menit penerbangan dengan helikopter bersama Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam, kami disambut oleh Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Tulisnya, Tiba di lokasi KTT G7 di Skull Elmau, Jerman, telah menempuh 30 menit penerbangan. Kami disambut oleh Kanselir Jerman, Olaf Scholz. KTT G7 merupakan pertumbuhan tahunan negara G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Jokowi Dodo Naik helikopter selama 30 menit Jokowi tiba di lokasi KTT G7 di Skull Elmau, Jerman. Presiden Jokowi tiba di lokasi KTT G7 di Skull Elmau menggunakan Alpen Bavaria, Jerman, setelah menempuh perjalanan udara selama 30 menit menggunakan helikopter dari Moniz. Laporan Tribunews.com Jakarta Presiden Jokowi Dodo tiba di lokasi KTT G7 di Skull Elmau. Kemudian Alpen Batavia, Jerman, setelah menempuh perjalanan udara selama 30 menit menggunakan helikopter dari Moniz. Presiden Jokowi terbang ke lokasi KTT dengan menggunakan helikopter militer tipe Shikorsky CH-53 bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton